Halo semua, nama saya Belinda. Halo, perkenalkan. Nama saya Rishi Mojana dari kelas 12 Mia. Halo, nama saya Santi. SMA Tarsius II itu pelajarannya menarik dari komerti. Di Tarsius II itu juga sudah modern secara online maupun offline. Awalnya karena emang dekat dari rumah, terus kemudian saya dan orang tua saya datang untuk melihat-lihat dari sini. Terus, oh ada sekolah Tarsius II nih, makanya waktu itu kita datang, kita lihat. Dan lingkungannya juga terlihat bagus, makanya saya dan orang tua saya akhirnya menyetujui untuk sekolahnya di Tarsius II. Peringkungan di SMA Tarsius II benar-benar mendukung saya dalam belajar lebih giat lagi. Terutama dalam guru-guru di SMA Tarsius II juga benar-benar membuat saya semakin semangat dalam mengikuti setiap bergiat yang belajar mengajar. Banyak sekali guru-guru yang memiliki keunikan, pengalaman, dan juga skill yang lebih mantap dalam mengajar murid-muridnya. Dan kami sebagai siswa sangat senang bisa berteman dan juga memiliki guru yang luar biasa di SMA Tarsius II. Dan juga untuk teman-teman di SMA Tarsius II, di sini banyak sekali teman-teman yang bisa membuat saya lebih lagi maju dalam berprestasi di SMA Tarsius II. Guru-guru di SMA Tarsius II itu gaul-gaul, seru. Terus kita nggak sungkan kalau misalnya ingin mau bertanya sama guru di luar jam belajaran, karena gurunya ramah-ramah. Teman-temannya itu sportif, seru, asik-asik juga. Teman-temannya juga suka nolong kalau misalnya ada yang keusahaan dalam hal akademis walaupun anak akademis. Untuk ilmu-ilmu yang saya dapatkan sih di sini, saya belajar untuk mandiri. Terus kebetulan kan karena saya dari luar Jakarta, saya di sini belajar untuk beradaptasi. Terus karena lingkungannya mungkin bahasanya beda, beda. Terus budayanya mungkin agak berbeda dengan saya di Pontianat. Jadi makanya saya di sini belajar banget untuk beradaptasi dan teman-temannya sangat membantu sih. Dan juga ada yang kayak, eh lu anak daerah. Terus saya di sini juga belajar menghargai orang-orang lah. Karena di sini kan dari TK sampai SMA, semua ada di sini. Jadi kita tahu bagaimana cara untuk bersikap kepada adik-adik kita, kepada guru-guru kita, dan orang-orang kekuatan-kuatan muda. Anak-anak saya lebih mandiri dan lebih dewasa dalam menghadapi berbagai persoalan dan pelajaran yang mereka hadapi. Pesan dan harapan saya untuk SMA Taksisius II adalah semoga SMA Taksisius II bisa lebih lagi membantu kami, para murid, dan orang-orang lain di sekitar SMA Taksisius II dalam mencapai prestasi yang lebih baik lagi sehingga bisa mengharumkan juga nama Indonesia ke depannya. Semangat terus SMA Taksisius II dan juga ya SMA Taksisius II. Semoga SMA Taksisius II makin sukses dalam mengajar anak-anaknya dan mendidik anak-anaknya agar mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Semangat selalu SMA Taksisius II.